Seorang anak lelaki berusia 6 tahun berinisial MFA dilaporkan tewas karena tenggelam di Desa Padang Manggar, Belitung Timur pada Rabu 17 Mei. Kabul Sek Manggar itu Maman Sulisman mengatakan, kala itu MFA dan saudaranya tengah memancingikan di kolam yang jaraknya 3 meter dari belakang rumah korban. Lalu pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, MFA tenggelam dan saudaranya langsung berlari ke rumah memanggil orang tua. Bahwa informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juridik kami dari pos bulu itu, ada Brian Bimantoro yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Brian. Baik, selamat siang Firda dan Tribunus. Bisa saya kabarkan seorang bocah lelaki tewas tenggelam di Desa Padang Manggar, Belitung Timur pada Rabu 17 Mei 2023 kemarin. Dia tewas di belakang rumahnya sendiri saat sedang memancing ikan di kolam ikan yang berada tepat di belakang rumahnya kemarin. Kapolsek Manggar, Ibtu Maman Sulisman mengungkapkan kejadian awalnya di saat mereka sedang memancing di mana MFA sedang memancing dengan saudaranya di belakang rumahnya. Kemudian, tiba-tiba saudaranya melihat MFA tenggelam di kolam yang diketahui mempunyai kedalaman 1 meter. Dan sesaat setelah itu, saudaranya itu langsung mengabarkan ke dalam rumah di mana orang tuanya sedang berada di dalam rumah pada saat itu. Kemudian, karena panik, orang tua yang di mana dalam hal ini adalah ibunya langsung ke belakang, ke kolam ikan tersebut untuk mengevakuasi MFA sendiri. Dan juga dibantu dengan anak-anaknya yang saat itu berada di dalam rumahnya. Namun, ketika setelah 2 menit dicari, MFA berhasil ditemukan namun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sirda dan Tribuners. Kemudian, Kapolsek Manggar juga mengatakan bahwa setelah MFA diangkat dari dasar kolam, lalu orang tuanya melapor ke pihak desa dan juga pihak kepolisian. Dan setelah itu, pihak kepolisian dalam hal ini adalah Inavis, Polres Belitung Timur, datang ke lokasi dan korban yaitu MFA dibawa langsung ke rumah sakit Muhammad Zain untuk mendapatkan FISUM. Begitu, Firda dan Tribuners. Kemudian, Firda dan Tribuners, bisa saya kabarkan juga bahwa keluarga ini merupakan pendatang yang baru 5 hari mendiami rumah tersebut. Sehingga dimungkinkan, diindikasikan bahwa mereka belum terlalu mengetahui bagaimana seluk-beluk rumah tersebut sehingga bisa menyebabkan MFA, bocah lelaki 6 tahun tersebut, meninggal dunia ketika meninggal dunia tenggelam. Ketika sedang memancing bersama saudaranya. Dan kemarin juga dari hasil FISUM, Firda dan Tribuners, tidak diketahui atau maksud saya tidak ada luka-luka, lebam maupun tindakan kekerasan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Kapolsek Ibtu Maman. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung, Bremi Metro melaporkan kembali ke studio, Firda. Baik, terima kasih Rekan Brian dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!